selamat malam semuanya ya ini neftok edisi 30 Juni 2024 edisi terakhir di bulan Juni seperti biasa malam ini kita akan memberikan update market ISK dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar neftok edisi terakhir edisi 27 Juni karena ini hari minggu, seperti biasa kita akan membahas ISK berdasarkan apa yang disampaikan di Stockholm dan juga karena ini adalah awal bulan Juli kita akan membahas bagaimana perkiraan bulan Juli ISK akan seperti apa dan bagaimana langkah-langkah yang perlu kita siapkan mungkin Anda sudah tahu bagaimana prediksi kami di bulan Juni, awal bulan Juni bahwa kami prediksi 2 minggu awal ISK akan turun kemudian 2 minggu setelahnya, setelah libur Idolat H, ISK rebound kembali 7.000 dan prediksi kami secara akurat tercapai baik itu target turun dan juga target penutupan di bulan Juni yaitu di 7.063 seperti apa prediksi yang saya sampaikan di Ftalk edisi 2 Juni, silahkan Anda tonton saja kalau Anda belum tahu mungkin baru pertama kali nonton di Ftalk belum tahu bagaimana prediksi-prediksi kami Anda bisa cari di Telegram tinggal ketik kode sahamnya atau kalau Anda ingin melihat ISK tinggal lihat di ISK ya kami sudah sampaikan secara detail dan presisi bulan Juni ISK akan turun menutup gap ya setelah libur rebound kembali ke atas 7.000 dan momentum itu merupakan kesempatan terbaik yang dapat Anda manfaatkan untuk mengakumulasi saham-saham yang potensial tentunya sudah kami lakukan juga baik itu di private trading room dan di layanan terbaru kami bulls hunter sehingga ya kinerja kami jauh sekali dibandingkan dengan ISK Alhamdulillah berkat kerja keras dari team advisor mereka dapat memanfaatkan sebaik mungkin semaksimal mungkin peluang-peluang yang ada di market ya tentunya kami selalu mengingatkan setiap momentum penurunan adalah kesempatan bukan untuk kabur bukan untuk libur justru itu adalah waktunya kerja ya kalau ISK lagi naik ya kerja lebih keras lagi untuk mencari lebih sulit lagi ya begitu kalau di tempat kami seperti itu jadi sekali lagi ya momentum penurunan ya itu adalah kesempatan buat kami bukan untuk kabur dari market kalau ada opsi-opsi investasi yang lain tetap kami di saham baik itu ada kripto ataupun misalkan ada alternatif investasi lain momentum penurunan tetap akan lebih menarik di ISK ya itu pandangan kami ya jadi tentu saja di luar sana ada perbedaan pendapat tetapi Anda bisa simpulkan masing-masing sesuai dengan ya sesuai dengan pemahaman masing-masing ya gitu Anda bisa tonton ini ya sampai target yang kami pasang ya itu di 6940 jadi ini adalah kemungkinan besar dalam awal prediksi kami di Mei awal Juni ataupun pertengahan Juni Anda silahkan tonton lagi Anda silahkan tonton prediksinya di Youtube ya linknya ada di telegram Anda bisa cari nanti akan ketemu di telegram yang jelas kita akan memprediksi bagaimana di bulan Juli kita sudah dua bulan berturut-turut sejak bulan April Mei Juni dan Juli yang memprediksi ISK dengan akurat nah di bulan Juli ini kami ya terus saja akan tetap memprediksi tetapi kami khawatir kalau ini akurat lagi dapat disalahgunakan karena juga tidak baik prediksi itu tidak boleh 100% benar karena kalau benar 100% ya itu akan menyebabkan justru hal yang negatif ya disalahgunakan orang menjadi menjadikan pendapat kami sebagai keputusan untuk berjudi ya all in dan sebagainya nanti berbahaya ya sehingga kami mengharapkan Bapak Ibu tetap menyaring dan menganalisa ulang apa yang kami sampaikan jangan sampai berpikir pendek ya apa yang kami sampaikan disini ingat ya ini adalah analisa prediksi jika benar ya Alhamdulillah kalau tidak benar mohon dimaklumi ya gitu oke kita akan masuk ke pembahasan di bulan Juli dulu sebelum masuk ke Stockholm Stockholm sudah mungkin Anda sudah baca di bulan Juni kemarin kita juga sudah bacakan data kinerja 10 tahun terakhir ya ini bisa menjadi pegangan kita kalau selama 10 tahun itu bulan Juli ISK cenderung positif dengan penurunan di 2015 mungkin beberapa kali saya sempat berkata terkait 2015 itu adalah tahun tersulit saya di market tetapi kami tidak keluar kami tetap di market waktu itu kami belum belum GIF Advisor kami masih bekerja di tempat orang jadi kami tentunya tidak sharing GIF Talk GIF Talk baru ada di 2016 jadi 2015 adalah tahun terberat dan tahun paling banyak ilmu yang saya dapatkan di market dimana kami bisa mendapatkan ilmu itu dan bermanfaat sampai dengan hari ini bisa bertahan di 2020 sampai dengan hari ini ya nah apakah di bulan Juli ini akan mengulang di 2015 atau tidak kita akan lihat nanti bagaimana teknikal yang akan memberikan informasi pada kita gitu ya kita langsung masuk ke pembahasan teknikal bulan Juli kalau kita lihat di monthly saat ini bahwa kenaikan ISG yang kami prediksi di bulan Juni dia akan balik ke atas 7 ribu ya itu akan terjadi namun itu belum mengakhiri dari koreksi sehingga seperti yang sudah saya sampaikan di FTOG terakhir di edisi 27 Juni bahwa pullback dapat terjadi di minggu terakhir bulan Juni ya namun masih belum mengakhiri dari trend koreksi trend yang mana trend yang sangat jelas belum dipatahkan ya kalau anda lihat ini adalah trendnya ya jelas ini adalah trend turun ya oke jadi secara trend memang belum berakhir sehingga kenaikan ini sifatnya adalah pullback kenaikan di dalam trend turun yang nantinya dapat turun kembali jadi minggu pertama di bulan Juli ini ada kemungkinan ISG akan rebound melanjutkan rebound minggu terakhir bulan Juni sampai dengan poin-poin tertentu dimana kita menggunakan Vivo ya Vivo menyatakan potensi 0,618 adalah potensinya pullback secara optimal di 7.098 yang merupakan poin yang dibentuk pada Januari 2024 ya jadi ini adalah target pullback selanjutnya setelah 7.020 yang kami sampaikan kemarin 7.020 itu adalah 0,5 ya dan kemungkinan ini dapat terjadi di minggu awal kemudian minggu kedua ya kami memperkirakan ISG akan kembali turun kalau dia maksimal kenaikan di 7.100 kemungkinan akan terjadi penurunan minimal ke 6.953 sampai dengan 6.860 6.66 catat baik-baik jika kenaikan pullback minggu pertama ISG hanya maksimal di 7.100 ya entah itu 7.120 7.000 tentu saja ada shadow-nya ya target turunnya nanti minimal ya saya ulangi target turunnya selanjutnya minimal adalah 6.953 atau 6.950 ya area itulah ya dapat berlanjut hingga 6.860 ya nah sehingga nantinya jika dia turun ke situ ya dapat kita simpulkan bahwa ISG ini nanti bisa membentuk sebuah high low disini di kuartal 3 ya bulan agustus september perkiraan kami ISG akan membentuk sebuah reversal jadi bulan julie ini adalah fase transisi proses transisi apakah ISG akan melanjutkan uptrend jangka panjang dan mengakhiri trend koreksi jangka pendeknya atau masih akan berlanjut sampai dengan kuartal 3 ya kuartal 3 disini biasanya sesuai dengan pengalaman saya akan berakhir di bulan september minggu ketiga ya gitu ya jadi ini mohon dicatat ya karena ya tadi saya tidak mungkin berpresentasi poin-poinnya itu tadi tapi anda cukup mencatatnya dan video ini tentu saja seperti yeftalk sejak 2016 selalu bisa anda tonton ulang ya gitu mau bener kek mau salah kek ya semuanya ada anda bisa tonton kapan saja oke gitu jadi cukup ya untuk ISG kemungkinan di bulan julie ini masih dalam fase transisi jadi ya kemungkinan pergerakannya cenderung akan mix ketika mix market ya mix atau pergerakannya hanya di rentang tertentu yaitu di 7100 sampai dengan 6800 ya kita mungkin hanya akan bisa trading di saham-saham mid dan small caps untuk trading ya tapi jika diberikan kesempatan seperti di bulan juni kemarin dimana kita bisa trading saham BNI BRI ya dimana itu sangat jarang terjadi kita lakukan karena ya anda tahu saham big caps gak mungkin kita tradingkan karena terlalu kecil pergerakannya terlalu sempit pergerakannya ya itu bisa saja terjadi ya nanti akan kita bahas kalau ada yang tanya saham-saham tertentu yang kebetulan big caps oke karena gak ada gak ada pertanyaan saya akan hanya membahas secara umumnya indeks jadi kita gak trading ISG tetapi kita perlu mengetahui bagaimana sih sikonnya market kita dengan begitu kita bisa memilah dan memilih strategi kita cocoknya dengan saham yang mana kapan kita hindari kapan kita ikuti kapan kita beli kapan kita jual dan sebagainya itulah itu adalah maksud dari analisa ISG kita sekali lagi dimana ada yang tanya wah ini kan ISG masih bullback kenapa kok YF trading saham big caps seperti katakanlah kita kemarin trading dan profit BRI karena kami diberikan persempatan untuk mendapatkan harga yang bagus dengan potensi upside yang besar terus aja kita ambil mau itu urusannya ISG seperti apapun kan ISG turun belum tentu mereka juga ikutan turun sesignifikan itu mungkin saja kita malah justru akan membelinya jadi tolong pisahkan antara memahami market dengan tujuan trading memahami market itu kita bisa ambil sebagai landasan mengambil sebuah saham-saham tetapi kita tidak terpatok pada ISG tidak terpatok pada indeks karena seperti yang Anda tahu ketika indeks naik ada saja saham yang turun ketika indeks turun ada saja saham yang naik kalau kita tujuan jangka pendek kenapa harus kita pusingkan itu makanya kita hanya perlu mengetahui bagaimana kondisinya dan apa saja stock picks yang kita akan pilih dalam hal trading dan investasi yang tentu saja ini memiliki sudut pandang atau parameter yang berbeda sehingga kita juga akan menentukan strategi-strategi secara detail jadi di PTR apa di Bull Hunter ada di PIR apa itu beda-beda bisa beda dan bisa sama karena ya nantinya akan dikerucutkan oleh sistem masing-masing setiap layanan kami memiliki sistem yang spesifik dan berbeda tetapi bukan berarti terus pilihannya pasti akan berbeda bisa saja pada waktu tertentu pilihannya menjadi sama misalkan di bulan Juni kemarin ada saham B-Caps menarik seperti BRI, BNI PTR juga trading padahal seperti yang mungkin anda ikuti di PTR mungkin anda bisa cek kinerja kami anda cek trading kami semua ada datanya sangat jarang kita trading saham BRI BNI apalagi BCA tetapi di bulan Juni itu kesempatan tidak mungkin kita lewatkan ya gitu oke gitu ya kita lanjut ya langsung ke pembahasan ini ada saham juga yang menarik ya untuk minggu ini stokoh-stokoh sebelumnya kinerjanya sangat bagus dan saya rasa kami berharap ini akan jadi pilihan di bulan Juni yang terakhir ini juga akan bagus kita masuk pembahasan saham yang pertama payev mau analisa saham VWCT untuk swing trading saya punya di harga 125 kira-kira di harga berapa puncak all time high dan kira-kira bisa diraih dalam waktu dekat apa menengah terima kasih payev sehat selalu jadi kalau kita memprediksi best price gitu ya kalau sahamnya itu uptrend kita akan menggunakan Vibu extensionnya 1,6 biasanya atau 2 kali kalau sahamnya itu agresif kita bisa mengambil ini tergantung ya setiap saham itu punya karakteristik dan kita akan pergunakan sesuai dengan karakternya nah ini saham baru ya VBCT ini kalau gak salah beberapa bulan lalu kita di BTR juga trading saham ini karena ini cukup agresif juga kemudian saham ini secara level sudah tercapai targetnya di 149 namun ini masih di 0,618 0,618 tercapai dia turun artinya dia membentuk sebuah hair low nah setelah terbentuknya hair low ini kita bisa menarik Vibu terbaru berapakah target selanjutnya gitu ya kebetulan targetnya tidak terlalu jauh dengan target sebelumnya yaitu di 208 sampai dengan 232 ya peak all time high yang mungkin akan dicapai adalah lebih tinggi dari all time high sebelumnya yaitu di 232 yang dapat terjadi dalam jangka pendek dengan catatan ya perlu dicatat dengan catatan ini akan dikonfirmasi jika dia melewati 0,618 dari wave terakhir ya gitu oke anda sudah punya di 125 sekarang harga di 122 jadi langkah yang harus anda lakukan anda hold ya dengan stop loss di 117 yaitu adalah MA60 di bawahnya ya kalau dia turun di bawah situ ya mungkin saja dia akan turun kembali membentuk halo terbarunya lagi ya karena ingat ya ini adalah agresif saham agresif seperti yang anda lihat ini jadi ketika kita trading saham ini kemudian profit pasti akan dijual ya dan ini juga baru dividen ya kemarin turunnya nah kebetulan habis dividen dia naik lagi ya oke seperti itu Pak Yow semoga dalam keadaan sehat mohon pencaran INKU untuk investasi apakah bisa mulai masuk melihat trend komoditas nikel kelihatannya sudah bottoming dan mulai uptrend lagi mari kita lihat nikel terlebih dahulu ya oke oke kita lihat dari sisi teknikal nikel terlebih dahulu apakah saat ini sudah membentuk sebuah bottom atau belum 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 ya sayangnya belum nah ya nah kalau kita lihat kemarin nikel sempat naik ya di period kuartal 2 ya April sampai dengan Mei ya menyentuh 0,38 yang mana 0,38 kalau anda mengikuti edukasi beberapa edukasi terkait FIBO itu adalah target DCB DCB itu adalah target pullback minimum pullback itu apa kenaikan di dalam trend turun yang mana itu belum reversal ya nah jadi kita belum bisa menyebut ini adalah bottom oke gitu kemudian juga yang perlu anda tahu ya bahwa trend pullbacknya ini sudah berakhir ya trend pullbacknya ini sudah berakhir pada Juni tanggal 10 ketika dia turun ke 17.800 890 ini gitu ya nah terkait nanti kenaikan-kenaikannya itu kebetulan Inco juga sama kalau gak salah dia sempat naik ke 5 ribu ya kalau gak salah ya kalau gak salah saya lupa juga Inco ya nanti kita lihat periodnya sama ya tetapi gini ya kita perlu tahu bahwa peak performance dari Nickel sendiri pada 2022 itu harganya jauh sekali dari harga saat ini ya harganya jauh sekali artinya ekspektasi kita kinerja saat ini di 2024 ini kemungkinan kurang lebih akan sama dengan 2023 artinya tidak ada growth disitu sehingga harga sahamnya pun harusnya tidak ada growth ya karena siklusnya masih dalam siklus turun ya siklus turun gitu loh nah jadi kita perlu melihat konfirmasi selanjutnya dari Nickel sendiri jadi sekarang ini apakah kalau saya ditanya ya belum ya belum ya gitu kalau kita menunggu ini siklusnya naik akan terlambat tentu kita tidak mungkin mendahului market biarkanlah market dulu konfirmasi baru kita ikut daripada kita mendahului itu namanya spekulasi ya jadi ada orang wih ini sekarang ini batu bara sudah di bottom pak sudah turun banyak nih siapa bilang bisa aja turun lebih dalam lagi bisa ya makanya kita harus menunggu dulu konfirmasi dulu barulah kita berinvestasi sehingga ya investasi kita itu tidak ada unsur spekulasinya kita memang benar-benar melihat proyeksinya ke depan sudah berdasarkan siklus yang ada kalau siklusnya belum terjadi ya jangan dipaksakan masuk ya itu karena siklus komoditas itu bisa sangat panjang sekali ya misalkan ya kalau anda mungkin sudah dimarker di 2013-2012 seperti saya mungkin anda tahu bagaimana hancurnya saham bumi dari 2012 sampai dengan 2015 ya atau ya saham antam juga sama ya gitu jadi jangan mendahului siklus itu sendiri lihatlah siklusnya yang berjalan apa kalau belum ya jangan dulu lihat dulu aja opsi yang lain masih banyak yang lain yang bisa anda beli gitu loh ya oke nah inkonya seperti apa apakah saat ini bisa gitu ya secara fundamental juga kemungkinan masih akan belum akan sebaik 2022 gitu kan sedangkan harga saham vale sendiri ini adalah salah satu saham favorit kami dimana kalau nickel bullies saham yang kemungkinan besar kami beli adalah inko tapi saat ini apakah kami beli inko tidak karena karena apa ya tadi siklusnya belum naik buat apa mending yang lain kan gitu ya oke nah ini kemarin kita sudah bahas juga target kenaikannya ini 4900 sempat naik sih lebih dari 5000 tetapi ya anda bisa lihat penutupannya ini tidak lebih dari target kami ya kemungkinan ya ini masih akan turun kembali ke bawah sini meskipun demikian kalau tujuan investasi saran saya saran saya sekali lagi anda pakai boleh enggak juga enggak apa-apa tunggulah siklus nickel benar-benar dalam trend bullish ya karena trend bullish itu kan juga enggak pendek bisa berbulan-bulan enggak perlu takut ketinggalan kereta dan sebagainya enggak perlu takut yang penting anda bisa tahu kalkulasinya tahu bagaimana risk anda masuk atau tidak gitu jangan sampai kita asal-asal beli tanpa kita memperhitungkan yang namanya risk itu sangat berbahaya sekali oke ini enggak bisa saya bahas ya mohon maaf Pak F tolong bahas saham demas apakah layak untuk dividend investing oke syaratnya adalah dividend yang konsisten ya kemudian bertumbuh dalam konsisten juga jadi konsisten itu selalu memberikan setiap tahun dengan ya juga ada pertumbuhan dari tahun ke tahun artinya apa dividend itu merefleksikan juga adanya peningkatan kinerja fundamental jadi enggak cuma kasih dividend doang gitu ya oke kita langsung masuk ke dividend saja dividend dalam beberapa tahun terakhir ini konsisten ya diberikan sebanyak dua kali dalam setahun interim dan final berarti ini adalah yang cukup konsisten dengan yield kita tidak terlalu tertipu dengan yield tetapi yieldnya disini cukup signifikan ya yieldnya cukup signifikan ya yang perlu Anda lihat juga disini adalah DPR nya sangat tinggi artinya ya saham ini tidak bisa diharapkan untuk pertumbuhan ya karena apa ya tidak ada alokasi untuk investing untuk realokasi investasi ya gitu dan ya seperti Anda tahu ya kan memang ini dari sisi pertumbuhan memang tidak stabil ya Anda bisa simpulkan kalau Anda mau jari dividend yang konsisten setiap tahun ngasih ini mungkin akan masuk ke dalam pilihan itu tapi kalau itu Anda juga mengabaikan yang namanya pertumbuhan fundamental ya Anda bisa lihat sendiri disini bahwa revenue nya ya dalam 5 tahun terakhir ya disitu-situ aja gak ada peningkatan sama sekali gitu ya dan kita lihat dari operasional pun juga naik dan turun ya naik dan turun jadi ya mungkin ini termasuk dividend investing masuk tetapi untuk pertumbuhan mungkin ya seperti Anda tahu tadi ya gitu karena ya untuk menggabungkan dividend investing dengan growth investing itu sendiri tidaklah mudah makanya ya kita perlu effort untuk mencari dan menemukan momentumnya kita cari mungkin bisa pakai screener bisa carilah yang growth carilah dividend yang konsisten bisa tetapi momentum itu tidak semua orang bisa mencarinya karena itu membutuhkan kesabaran kadang orang ada uang duh uangnya saya gak beli-beli ternyata sahamnya turun kemudian bagi dividend ternyata yieldnya tidak sesuai dan sebagainya ya karena investasi itu kan tujuan jangka panjang kalau Anda menurut dividend investing saya sarankan memang Anda juga harus sabar jangan beli pas mau dividend ya kemungkinan besar Anda akan boncos ya gitu jadi dividend itu tujuan jangka panjang dan itu pasif Anda gak boleh gampang stress Anda gak boleh gampang light market dikit langsung asam lambung gak boleh ya karena tujuan Anda sekali lagi pasif ya pasif tidak boleh reaktif tidak boleh impulsif ya berbeda dengan trader di private adding room mereka ada bergerakan langsung bereaksi ya gitu inilah yang berbedakannya kalau Anda memang dividend investing mungkin Anda masih masuk pilih harna tapi Anda harus tahu ya pertumbuhan seperti apa dan harga sahamnya sejauh ini nyaris disitu aja juga pergerakannya cuma direntang 200 sampai dengan 100 aja disitu aja ya sekarang ini relatif rendah relatif di support relatif di support ya gitu karena ini menyempit juga ya pergerakannya semakin harian semakin menyempit seperti ini ya semoga aja nanti ada trend jadi Anda bisa dapat capital gain kalau di peer dan di peer jelas mereka mencari dividend gak aja cari dividend tapi mereka juga mencari growth ya yang growth tentu saja ada capital gainnya yang di ekspetasikan itu ya nah ini minggu ini ada 2 saham yang akan masuk kemungkinan di peer dan di peer juga 2 saham dividend investing plus growth jadi sistem kami sudah di inject dengan dividend investing beberapa sudah di uji coba dalam 3 bulan terakhir ini dan ya sayangnya memang tidak bisa dikeluarkan di bulan Juni kalau di bulan Juni makin-makin ya hasilnya mungkin akan lebih maksimal lagi tetapi bulan Juli saya rasa masih banyak yang bisa di eksplore saham-saham yang dividennya oke well tolong analisa teknikal saham GPRA saya average di 87 terima kasih oke teknikal ya oke saat ini potensinya adalah lanjut pullback ke target 86 sampai dengan 92 kalau dia bisa lewatin 95 artinya potensinya adalah lanjut uptrend kalau kita lihat dari sini kan posisinya saat ini dia membentuk high low high low terbaru dia bentuk di 70 ini adalah level level yang saat menentukan kalau di kita direkomendasikan atau tidak tapi untuk lanjutan wave naik itu harus dilewatin dulu level 95 kalau dia lewat 95 secara teknikal anda mungkin potensi profitnya akan lebih besar lagi karena kalau kita lihat di sini 0,38 itu berada di 172 gak muluk-muluk lah nyari 125 aja udah cukup itu sangat memungkinkan untuk saham GPRA ini oke teknik ajangan pendeknya sementara ini di 95 itu diuji dulu tolong analisa fundamental saham MTEL apakah layak untuk investasi sudah saya bahas berkali-kali anda bisa cari berkali-kali kita bahas sebenarnya gak perlu kita bahas lagi karena fundamental itu perubahannya jangka panjang tentunya anda bisa cari di di telegram ketik MTEL terakhir kita bahas ini bulan Juni ini kita bahas ini kalau gak salah tanya touchy pullback saya juga gak tahu persis tapi saya sudah pernah berkali-kali bahas fundamentalnya kemudian di bulan Mei juga kita bahas ya ini oke jadi anda bisa tonton lagi sebelum bertanya saya sarankan anda nonton dulu ya kan supaya tidak ada diulang-ulang lagi oke MTEL jelas light fundamentalnya light inversasi ya ini saham baru ya saham baru ya pertumbuhannya jelas ya jelas pertumbuh maksudnya oke baik itu short term ataupun long term saya rasa pertumbuhan ini masih akan berjalan secara moderat ya karena masih di rentang di bawah 20% itu pertumbuhan moderat ya pertumbuhan moderat di atas sampai dengan bawah ya jadi pertumbuhan yang seperti ini itu yang bagus seperti ini sebenarnya pertumbuhan yang konsisten tidak terlalu besar tidak terlalu rendah moderat ya jadi yang pertumbuhan yang katakanlah mohon maaf ya ini bukan saya anti saham batu baru bukan anda lihat 2022 2022 katakanlah pertumbuhannya bisa sampai ratusan persen gitu itu namanya hypergrowth hypergrowth tidak mungkin akan terus berkelanjutan ada waktu tentu dia akan hancur turun ya nah sedangkan yang sehat ya itu justru yang moderat makanya kalau saya dikonsultasi saham ini bagus gak saya cek hypergrowth ya kamu harus siap dibawa naik dan turun signifikan gitu ya mungkin kalau momentum tepat kamu bisa dapat profit sangat besar tapi kalau anda sekali salah hancur apalagi kalau berani all in gitu ya nah ini adalah salah satu yang pembedanya ini konsisten dia tidak naik dan turun maksudnya tidak terlalu signifikan dia konsisten naik pelahan secara pelahan dia naik ya gitu oke apakah ini dividen juga ya dividen tetapi memang secara yield secara secara yield kita tidak terlalu penting yang penting adalah konsisten juga ya ini cukup konsisten sejak IPO kemudian kalau kita lihat dari pertumbuhan yang tadi bagus sekali karena dia moderat dan secara payout ratio juga relatif relatif besar artinya dia mengalokasikan dana yang tidak besar secara proporsi tetapi bisa menghasilkan pertumbuhan yang konsisten dan moderat itu itu menurut saya juga bagus ya nah ini sudah saya pernah bahas anda bisa lihat anda analisa sebelum-sebelumnya ya gitu ini kan ini kan ada juga apa namanya proses ya nantinya uptrendnya akan seperti apa yang jelas saat ini mungkin akan membentuk fee bottom ya fee bottom disini harus ada konfirmasi juga kalau anda tujuannya jangka panjang misalkan masuk di harga saat ini dan belum terkonfirmasi anda harus siap sabar menahan saham ini ini kan layak fundamentalnya layak tidak sama ya jadi disamakan dengan saham gue tuh gak sama ya jadi ada yang bilang wah ini kan jangka panjang bagus dan sebagainya kalau saya enggak ya tapi kalau MTL ini ya mungkin kalau saya saya mau pasif beli kemudian nanti kalau ada dana lagi kita cari momentum untuk masuk lagi beli lagi selama fundamentalnya tadi masih on track ya akan dingul seperti itu ya gitu ya Assalamualaikum untuk saham PTPP sebelumnya saya nyangkut hingga kini 21 lot di average 530 apakah saya bisa menambah muatan lebih banyak di 102 untuk averaging down nantinya kira-kira agar saya tidak terlalu rugi bagaimana menurut Pak Yif enggak saya enggak pernah memberikan saran seperti itu ya kalau salah ya salah kalau salah posisi ditukar dengan saham yang lebih bagus ya enggak ada averaging down di saham yang salah salah beli ya jadi kalau saya dapat konsultasi mohon maaf ya kemudian sahamnya itu saya cek memang potensinya adalah turun dan fundamental memang mendukung untuk turun ya tujuannya investasi ya ini ya ya pasti akan saya sarankan tukar ke saham yang lain dan itu kami lakukan juga di PIR kalau misalkan kita invest kemudian investasi kita ternyata tidak sesuai dengan ekspetasi tiba-tiba kinerjanya turun ya keluar dari syarat investasi bukannya ditambah bukan tetapi ditukar gitu loh oke monggo anda mau pakai atau tidak mungkin saja saham PTP naik tetapi kan secara fundamental tidak layak ya gitu kalau tujuan trading itu beda lagi tapi kalau trading masa harga 500 sekarang harga 100 masih di hold ya kan gitu loh saya anggap ya ada investasi investasi carilah ya saham yang benar-benar layak investasi carilah 6 aja sudah cukup 4 saham sudah cukup ya sudah lebih dari cukup anda mungkin sudah ya cukup untuk membuat anda itu ada pekerjaan untuk memantau ya jangan sampai saham itu berlebihan terlalu banyak diversifikasinya over sehingga ya apalagi turun semua gitu aduh pusing ya harus di konsentrasikan sesuai dengan proporsi tapi pilihlah yang benar-benar bagus dan like invest gak tau cara pilih yang bagus ya belajar ya belajar bagaimana cara memilih gitu ya kenapa anda pilih PTPP ya apa kesalahan disitu nah disitu belajar ya udah sering saya bahas kenapa kita gak invest di saham karya dan sebagainya ya gitu ya Assalamualaikum baik mohon insightnya untuk java bapak apakah cocok untuk swing trade terima kasih semoga sehat selalu sepertinya java sudah naik tapi mari kita lihat apakah swingnya ini masih dapat kita tradingkan karena kita perlu melihat juga ya karena kalau kita mau swing trade itu kita perlu mengkalkulasi yang namanya upside dan risk potensi swingnya itu berapa besar gitu ya nah baru saja java ini breakout ya breakout dan mulai up rent lagi reversal dari trend turun 2019 nah artinya kita expectasi kita adalah swingnya mengacu pada swing yang 2019 ya ke 1650 dengan risk tentunya ini kita perlu ukur kita perlu estimasikan upside nya sekitar 18 17% minimum dengan risk ya kalau dia balik ke bawah MA60 itu 1270 tapi kalau Anda mau proteksi sesuai dengan PTR 5% Anda bisa proteksi di 1400 ke bawah dari harga terakhir ya gitu nah disini kan ada tuh support di 1375 Anda bisa pakai itu sebagai proteksi kita lanjut pertanyaan terakhir Bang Weton prospeknya gimana untuk jangka panjang kemungkinan sama dengan WG kemarin yang ditanyakan WSBP Wika Beton sama ini salam di bawah 70 tentu saja mau siapapun yang gak akan direkomendasikan gitu kita lihat dari pertumbuhan ini jelas gak tumbuh cari yang lain ya masih banyak ada 800 salam kenapa harus salam ini gitu ya sama dengan PTPP Adi semuanya itu kalau saya hanya akan trading saja kalau untuk invest banyak ya banyak kita kita satu bulan ini aja ngusrining apalagi bulan Juni ya banyak banget salam yang bagus yang tumbuh dividend consistent ya potensial yieldnya besar capital gainnya potensinya besar itu banyak sekali gitu ya kalau bingung mau nyari yang mana cari belajar cara nyarinya ya sudah sering saya sebutkan disini apa saja kriteria-kriterianya kan tumbuh marginnya di atas 5% kalau anda dividend ya lihatlah dividend historicalnya berapa DPRnya dan sebagainya anda proyeksikan berapa tahun ke depan dari pertumbuhannya harga sahamnya sedang turun atau tidak dan sebagainya ya gitu loh tetapi sekali lagi saya kok bukan larang-larang mau invest di WK Beton atau tadi ada pertanyaan PTW enggak kalau anda mau beli ya tetapi anda harus analisa dulu sebelumnya kalau saya sih enggak ya kalau kami di peer-to-peer jelas enggak enggak mungkin ya kan bukan kita dulu kita dicap anti BUMN karya terserah kita dicap itu tetapi kami selalu berpedoman pada data yang sudah kami seringkali bicarakan di FTOC ini juga ada parameter yang jelas tidak abu-abu clear jelas kenapa kita invest kenapa kita tidak invest bukan karena dia di backing pemerintah dia tidak di backing pemerintah tidak ada urusan dengan itu di akumulasi bandar kek enggak kek enggak ada urusan dengan itu ya oke seperti itu sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk pembahasan di FTOC malam ini semoga yang kami sampaikan di FTOC malam ini dapat bermanfaat silahkan analisa analisa lagi buat trading plan buat investing plan ya jalankan itu dengan super disiplin tidak hanya disiplin super disiplin untuk hasil jangka panjang yang positif itu saja mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan selamat malam dan selamat beristirahat selamat menikmati